Intro Semakin dekat akhir tahun 2024, semua indera kehati-hatian wajib diaktifkan. Sebab banyak sekali potensi bencana yang bisa mengancam keselamatan. Sudah sejak bulan November, bencana ditimbulkan oleh munculnya virus baru yang memberi was-was. Meski tidak sebesar corona, tapi tetap berbahaya. Masih di bulan November, ancaman bencana datang dari banjir dan puting beliung. Kemudian disusul gunung meletus dan gempa bumi. Gempuran bencana yang bagai paket lengkap itu masih belum ditemukan titik akhirnya. Munculnya ikan kiamat sudah menjadi pertanda datangnya gempa super besar di dekat-dekat tutup tahun. Fenomena ikan kiamat juga bisa menjadi tengara datangnya tsunami karena ikan tersebut habitatnya di dasar laut. Lalu benarkah? Kekeringan panjang juga menjadi ancaman. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya bencana alam? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tau usah menarkah-narkah karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara karir dan peruntungan. Kurang dari 75 hari alam berganti tarian. Saat 2025 datang membawa banyak pengharapan. Tapi rupanya harapan-harapan baik masih harus disapu terasa cemas. Akibat datangnya banyak bencana. Menuju awal tahun seorang ahli supranatural meramal bakal ada wabah yang mengejutkan. Trauma masa-masa pandemi COVID-19 seperti muncul dengan wabah penyakit ini. Meski tidak semenakutkan virus corona, tapi wabah kali ini tetap berbahaya. Apalagi akan banyak menimbulkan korban jiwa. Tanda-tanda munculnya wabah ini sudah terlihat sejak 2 bulan sebelum tutup tahun. Oke kalau untuk di awal tahun wabah, jawaban saya bukan di awal tahun pun di November, Desember sudah ada wabah. Tapi tidak sebesar seperti waktu di zaman COVID. Ada-ada tapi tidak besar. Yang saya lihat ya, itu nanti akan ada penyakit yang perlu berhati-hati tuh kayak orang yang demamnya lumayan tinggi. Setelah itu kayak apa namanya, akan ada virus yang membuat orang itu akan merasa kebadan rasa kepanasan. Setelah itu akan ada rasa gatal-gatal. Yang ada bercak-bercak kecil-kecil. Seperti itu yang saya lihat. Tapi itu tidak besar. Itu hanya tidak separah seperti di zaman COVID. Kalau jawaban saya ada yang menimbulkan korban jiwa, pasti ada. Karena wabah ya, tapi tidak besar seperti itu. Tapi yang orang yang kena ini kayaknya sih yang orang udah tua, yang punya penyakit seperti itu. Penyakit bawaan seperti itu. Setelah melewati pekan terakhir bulan Oktober ini, bencana yang memberi was-was adalah banjir. Curah hujan tinggi di bulan November dan Desember bisa sangat tak terkendali. Kondisi itu akan terus terjadi hingga bulan pertama tahun 2025. Di saat banjir masih menjadi ancaman, pusaran angin puting beliung datang membawa malapetaka. Sebab hambusannya bukan hanya kencang, tapi sekaligus mampu meruntuhkan apa saja. Di akhir tahun dan awal tahun yang paling utama itu sebenarnya ini pasti ada banjir. Banjir yang banyak, karena hujan. Yang saya lihat di bulan November sampai Desember, Januari itu hujan begitu lebat. Itu yang saya lihat. Oh iya, yang perlu diwaspadai apa nanti di akhir tahun yang saya lihat itu banjir. Setelah itu ada puting beliung dan perlu diperhatikan takutnya ada longsor yang lumayan besar. Takutnya nanti itu membawa ada nyawa lah ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang saya lihat itu longsor yang lumayan besar yang akan ada nyawa seperti itu. Gunung meletus yang disusul gempa bumi masih menjadi ancaman serius. Tidak bisa dipastikan secara presisi waktunya. Tapi mendekati akhir tahun, untuk kemudian memasuki tahun baru menjadi rentang paling genting. Bisa saja gempa dan gunung meletus terjadi di rentang itu. Beruntung, seorang spiritualis menyebut gempa yang diakibatkan latusan gunung api tidak terlalu besar gunjangannya. Dengan begitu, efek dan daya rusaknya juga tidak parah-parah aman. Mungkin ada juga yang kayak gempa bumi tapi tidak begitu besar banget. Tapi yang saya lihat ada gempa bumi. Gempa bumi ini yang saya lihat ada di daerah bagian timur. Berarti di daerah Jawa Timur ya, agak sedikit berhati-hati. Setelah itu daerah kayak Lampung, setelah itu daerah Sulawesi juga ada gempa. Itu yang saya lihat. Jadi harus berhati-hati lah seperti itu. Di akhir-akhir tahun juga akan ada gunung yang akan meletus seperti itu. Jadi semoga itu tidak anak krakatau ya. Kalau itu ini kan pasti kan ada gempa yang sangat besar. Takut juga nanti akan ada gelombang yang besar. Tapi saya berharap sih bukan dari gunung itu. Tapi yang saya lihat ada gunung yang akan meledak sedikit, akan meletus gitu. Memang pada akhirnya tidak ada tempat yang aman dari ancaman bencana alam. Di gunung ada banyak kemungkinan tersapu alam. Mulai dari letusan gunung hingga tanel longsor bisa menjadi momok menakutkan. Sementara itu tepian pantai yang permai juga bisa memberi maut. Lantas apa yang harus dilakukan sebagai penawar segala mara bahaya dari alam? Kalau untuk menghindari ya. Jadi jawaban saya ya kita harus terutama kita harus berdoa. Kemanapun kita harus berjalan kita harus berdoa. Satu lagi minimal bagi siapapun yang untuk akhir tahun kan. Akhir tahun tuh banyak orang yang pergi liburan ke pantai ke apa itu tolong berhati-hati lah ya. Seperti itu. Setelah itu orang yang lagi liburan ke daerah. Begunungan atau apapun karena akan ada longsor, hujan lebat. Jadi harus berhati-hati di daerah seperti itu. Gempuran bencana sesungguhnya tidak semata-mata peristiwa alam. Serangkaian tragedi itu justru lebih banyak ditimbulkan oleh ulah manusia. Bencana tidak jarang sekedar efek dari kerusakan alam yang diperbuat umat manusia. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memperbaiki diri serta memperlakukan alam dengan cara-cara baik sehingga bisa mengambil manfaatnya tanpa harus merusak. Alam kita tuh udah gak sebagus zaman dulu. Kalau dibilang dunia ini udah tua, kita gak boleh bilang udah tua ya. Karena ada pulau tenggelam ada pulau juga mulai keluar. Jadi jawaban saya yang membuat alam ini rusak ya kita sendiri seorang manusianya. Karena kita tidak bisa menjaga. Jadi mungkin ini kita dapat efek, dapat sedikit bencana supaya kita bisa introvisi diri untuk bisa berubah, untuk bisa menjaga alam kita. Kan seperti itu. Banyak bencana terjadi di akhir tahun dan awal tahun. Salah satunya virus yang menakutkan meskita seburuk COVID-19. Lalu benarkah, gempa megatrash juga akan terjadi? Jangan lupa saksikan was-was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Uyabkuya penonton was-was. Tahun baru mendekat. Tapi jangan kaget jika akan langsung disambut bencana yang bagai tak ada putusnya. Dalam beberapa bulan setelah tahun baru, ada yang mengerikan berasal dari unsur tanah. Ramalan tentang gempa megatrash juga masih mungkin terjadi, malahan sebelum pergantian tahun. Gempa ini akan membuat lempeng bumi bergeser, tidak hanya di wilayah Indonesia, tapi juga dunia. Ini bisa dibilang dua bulan pertama lah. Dua bulan pertama itu ada satu masalah besar ya. Ini hubungannya sama elemen tanah. Kenapa? Karena kartu yang keluar ini elemennya tanah 2 ini nih. Pentekos-Pentekos itu elemen tanah. Nah, permasalahannya, permasalahannya elemen tanah ini kan sebenarnya cukup luas ya. Nah, disini dibilangnya gini. Apa yang terjadi, ya mungkin orang akan bilang ya ini kayak cold reading untuk masalah bencana, pasti ada bencana segala macam. Tapi kalau saya lihatnya disini ya, yang menariknya adalah disini bencana ini ada dua yang elemen tanah. Yang pertama, itu masalah biasa lah ya, masalah gempa ya. Bisa saya bilang, megatrustnya itu tetap ya, saya lihat sih di akhir tahun ini. Tapi itu di 2025-nya, itu lebih ke arah pergeseran lempeng bumi secara global. Kalau disini dibilangnya, dalam artian, gak cuma Indonesia doang yang kena. Tapi banyak dari negara-negara lain pun kena. Sesungguhnya, tanda-tanda gempa megatrush sudah bisa dilihat secara kasat mata. Salah satunya adalah munculnya ikan kiamat, orang menyebutnya orfish. Inilah jenis ikan yang ada di dasar lautan, tapi kemudian muncul karena ada sinyal terjadinya pergolakan di dasar bumi. Yang mengakibatkan terjadinya macam-macam bencana. Memang agak aneh, karena fenomena ini berhubungan dengan gejolak alam. Ikan kiamat juga bisa dimaknai sebagai awal datangnya bencana dasyat. Tapi menurut Ki Bajra, ikan kiamat bisa menjadi pertanda bahaya tsunami. Itu sih berkaitannya dengan tsunami sih biasanya. Tapi yang disini kelihatannya tsunami-nya ini, ini nih, antara terkontrol atau dikontrol tsunami-nya kalau saya lihatnya. Tetap sih di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, saya lihatnya antara dua itu. Karena untuk di Pulau Jawa kelihatannya belum sih. Ikan kiamat atau orfish yang panjang itu, itu sebenarnya gini, itu ikan laut dalam. Dan itu kalau di sungai Mekong, di aliran sungai Mekong, yaitu semenanjung siam ya, Thailand, Laut Cina Selatan, segala macem. Nah, itu tuh dikenal memang sebagai penanda bahwa ada gejolak seismik di dalam perut bumi atau di bawah laut. Maka ini dia akan ke permukaan. Nah, kalau dibilang dia naik ke permukaan, memang ada suatu hubungannya dengan yang kita sebut sebagai megatrust. Nah, balik lagi, saya bilang megatrust ini terjadi tapi tidak menakutkan yang kita pikirkan. Dalam artian tetap ada, bisa dibilang, sesuatu yang di luar bencana biasa ya. Jadi, saya lihat di sini memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi megatrust ini. Tapi benarkah akan ada kekeringan yang mengakibatkan kebakaran hutan yang hebat? Mendekat ketutup tahun yang kemudian disusul pergantian tahun 2025, hati-hati dengan kekeringan. Apalagi di tahun depan, urusan kekeringan menjadi persoalan serius. Karena efeknya bisa kemana-mana, termasuk terjadinya kebakaran hutan. Dalam telisik mata batin amel, kebakaran hutan menjadi momok paling menakutkan. Terutama di kawasan hutan yang menyebabkan rusaknya ekosistem. Karena sekarang itu alam itu lagi, kadang panas-panas banget. Akan ada kekeringan di daerah tertentu. Tapi dia nanti di daerah lain lagi, dia curah hujannya yang dasyat. Mendung panjang. Kalau Jawa itu, di sekitar Jawa Tengah, dia, itu akan ada, di Kalimantan juga akan ada sedikit kekeringan. Hutan akan terbakar. Nah itu harus diwaspadai. Karena kekeringan itu panas yang luar biasa, menyebabkan adanya kekeringan. Perjalanan tahun 2024 sudah mendekati akhir. Tapi kewaspadaan tidak boleh ikut berakhir. Sebab, kehatian-kehatian harus selalu ditingkatkan agar terhindar dari segala mala dan bahaya. Apalagi mendekati tutup tahun 2024, akan ada banyak bencana besar terjadi. Semoga kita semua selamat dari segala mala. Pemirsa, saksikan terus was-was yang akan meropong kehidupan sejumlah celebrity. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Terima kasih telah menonton!